Assalamualaikum kawan Ruki Dara Alhamdulillah kita jumpa lagi Kali ini aku mau buat sayur yang Indonesia banget nih kawan Sayur ini terbuat dari dua bahan sayur Maksudnya dua bungkus ya kawan Kalau kita beli dua bungkus sayur Nanti bisa jadi sayur yang akan aku masak sini Ya itu gitu Ini aku beli sayur asem dan sayur sop-sopan Nah nanti kalau kita gabungin Dia akan menjadi sayur yang tinggal ditambahin santan Pasti kalian tau ya kawan sayur apa itu Ya itu sayur lodeh Yaudah kalau gitu kita langsung lanjut aja kawan untuk masaknya Sambil aku menyanyi sayuran yang dibutuhkan Aku sambil cerita juga ya kawan Oh ya maaf sebelumnya kawan Kalau backgroundnya ini selalu berisip dengan anak-anak Background suaraku ini kawan Di rumahku selain anak-anakku Juga ditambah teman-teman ya Jadi itu ramenya udah kayak gimana tau Dan ini juga Belum lagi nanti ada suara motor lewat Tukang dagangan Ini kalau misalnya aku pindah ke kamar juga Itu memang agak Suyik Cuma nanti anak-anakku juga pada ikut-ikutan Sama aja jadi berisik-berisik juga Maka itu kenapa aku tuh Waktu itu gak mau pake suara Karena ya seperti itu Cuma sih bisa aja sih ya pake suara yang lain dari Google gitu Cuma kadang kayaknya intonasinya kurang gitu ya Tapi padahal suara aku juga belum tentu bener sih intonasinya Tapi maaf ya deh Tadi aku ngomongin soal intonasi mulu Kayak ngerti aja tau apa artinya Kalo kalian tau apa artinya tolong komen ya kawan Bicara masalah sayur lagi Kalo kalian gimana nih kawan suka gak dengan sayur odeh ini Tolong tulis di komen ya Kalo aku sih suka aja semua sayur Karena tadinya sih kurang suka memang Tapi karena kalo aku gak makan sayur itu Rasanya tuh udah berasa banget gak enak di tenggorokan aku Iya sambil menyanyi sayur Ini kita siapkan dulu air 1 liter di dalam panci ya kawan Lalu nyalakan kompor Dan kita tunggu sampe mendidih dulu ya kawan Baru nanti memasukkan bahan-bahan yang dibutuhkan Setelah air mendidih Lalu kita masukkan sebelah siung bawang merah ya kawan Lalu masukkan siung bawang putih 5 butir kemiri Ini aku masukkannya biasanya kawan utuh-utuh Tapi kalo saat ini kalian mau diulk atau mau diilis Ya silahkan saja kawan Beberapa buah jagung Lalu beberapa buah melinjok 5 cm lengkuas Ini kalo mau diukur ya silahkan ya kawan Karena gak ada larangan ya untuk semua itu 3 cm terasi Kalo tidak suka pake terasi Tidak bisa dipakai Tidak apa-apa kawan Nih sifatnya gak wajib dan juga tidak sunah Siperempat potong gula merah Dan tiga lembar dan salam Beberapa potong kentang Beberapa potong labu siam Beberapa potong papaya muda Tapi papaya mudanya yang putih ya kawan Karena kalo yang kemerahan enaknya dirujak Aku suka rujak Beberapa potong wortel 1 sendok makan garam Lalu aduk hingga tercampur rata Jadi itu yang kita masukkan bahan-bahan yang keras dulu ya kawan Sekarang kita mau memasukkan bahan yang agak lembut Beberapa potong kacang panjang Beberapa potong buncis Jadi rasa gak enaknya tuh udah berasa banget di tenggorokan gitu Jadi ya mau gak mau aku tuh harus makan sayur atau buah Masukkan 3 buah cabai merah keriting Eh tapi aku gak langsung begini sih kawan Khususnya untuk cabai merahnya aku iris-iris dulu ya kawan Baru aku masukkan 3 buah cabai merah keriting yang sudah diiris kasar Lanjut lagi ke cerita Ya jadi tenggorokan aku tuh udah berasa gak enak ya kalo aku gak makan sayur Atau terlalu banyak minum kopi juga Jadi sehari tuh kopi paling segelas udah Gak bisa lebih dari itu Ya kalau pun lebih bisa aja Cuma besoknya kemungkinan tuh bisa Radang atau sakit ya pusing atau panas gitu lah Pokoknya bisa langsung sakit gitu Kalo aku banyak minum kopi juga atau gak makan sayur Ya lalu sayuran terakhir masukkan beberapa iris kol dan beberapa linjo ya kawan Kalau kalian gimana kawan suka gak minum kopi Kalo aku suka banget kopi Tapi harus yang pake susu sih Nah itu yang aku suka tuh abisnya muka Hmm itu enak banget ya biasanya Wow Baru kita tambahkan santan ya kawan Aku menggunakan santan instant bermerk nih Kalo kalian pake santan yang bukan bermerk itu kayaknya lebih baik deh Terakhir aku menambahkannya dengan kalung bubuk Lalu kita aduk dan kita matikan kompornya Oh iya ini untuk bawangnya nih Eh mau aku pijit-pijit dulu ya kawan nih Bawang merahnya juga nanti bawang putihnya Tapi kalo untuk kemiri sih kayaknya gak bisa ya kawan Cuman kalo kemiri nih sebenernya dimakan bener enak loh Untuk suami aku aja tuh Rasanya kayak makan kacang di sayur asam Dan aku sempet nyobain juga Ternyata emang bener kayak rasa makan kacang ya Wow Alhamdulillah sudah selesai Waktunya disajikan dan waktunya ucip-ucit kawan Bismillahirrahmanirrahim Ya pokoknya kalian semua wajib coba buat dirumah ya kawan Karena aku bisa membuatnya kalian semua pasti bisa membuatnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh